Intro Hai assalamualaikum adik-adik kelas 2 Pada video kali ini kita akan belajar tema 1 Subtema 4 Pembelajaran 4 Pembelajaran 4 Perhatikan gambar percakapan di bawah ini Lani berkata Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan Edo menjawab tidak mau ah Aku melas Bekerja bakti itu melelahkan Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan Ajak Dayu kepada Beni Maaf Saya tidak bisa ikut bekerja bakti Karena ada keperluan mendadak Jawab Beni Menurutmu Manakah kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan? Iya Perkataan Beni ya Maaf Saya tidak bisa ikut bekerja bakti Karena ada keperluan mendadak Jadi Jadi Beni menolak dengan kalimat yang Sopan Sopan Buatlah cerita sederhana Karena ada keperluan mendadak Nah kalian bisa membuat cerita kalian sendiri Sesuaikan dengan gambar yang kamu pilih Udin dan teman-teman Udin dan teman-teman juga menikmati kue yang disediakan pada kegiatan gotong royong Bentuk kue itu bermacam-macam Ada kue berbentuk bunga Ada kue berbentuk bunga Ada kue berbentuk hewan Apakah kamu bisa membuat bentuk-bentuk tersebut? Nah pada pembelajaran yang lalu Kamu sudah membuat sketsa yang dihias dengan biji-bijian Lanjutkan kegiatan membuat hiasan menggunakan biji-bijian pada pembelajaran sebelumnya Pajanglah hasil karyamu di depan kelas Nah sekarang Mari menyelesaikan soal cerita berikut ini 1. Ibu membuat 115 kue lemper 85 kue lapis Dan 75 kue donat Berapa jumlah kue seluruhnya? 115 Ditambah 85 Ditambah 75 Sama dengan titik-titik Kita kerjakan satu persatu ya Kita jumlahkan dulu 115 ditambah 85 5 ditambah 5 sama dengan 10 0 ditulis 1 disimpan 1 ditambah 1 ditambah 8 Sama dengan 10 0 ditulis 1 disimpan 1 ditambah 1 sama dengan 2 Jadi hasilnya adalah 200 Kemudian kita jumlahkan dengan 75 200 ditambah 75 0 ditambah 5 sama dengan 5 0 ditambah 7 sama dengan 7 2 turun ke bawah Jadi hasilnya adalah 275 Jumlah kue seluruhnya adalah 275 kue 2. Jumlah minuman mula-mula 336 gelas Berapakah sisanya jika sudah diminum 59 gelas Dan 92 gelas 336 Dikurangi 59 Dikurangi 92 Sama dengan titik-titik Kita kerjakan satu persatu Kita kurangi dulu ya 336 Dikurangi 59 6 tidak bisa dikurangi 9 Jadi harus pinjam 1 di depannya 16 dikurangi 9 sama dengan 7 3 sudah dipinjam 1 Sisa 2 2 tidak bisa dikurangi 5 Jadi pinjam 1 di depannya 12 dikurangi 5 sama dengan 7 3 sudah dipinjam 1 Sisa 2 Kita turunkan ke bawah ya Jadi hasilnya adalah 277 Kemudian kita kurangi lagi Dengan 92 277 dikurangi 92 7 dikurangi 2 sama dengan 5 7 tidak bisa dikurangi 9 Jadi pinjam 1 di depannya 17 dikurangi 9 sama dengan 8 2 sudah dipinjam 1 Sisa 1 1 turun ke bawah Hasilnya adalah 185 Jadi Sisa minuman adalah 185 gelas 3 Udin mempunyai 180 butir biji-bijian Mutiara memberikan 125 butir lagi kepada Udin Biji-bijian tersebut digunakan untuk membuat hiasan sebanyak 148 butir Berapa sisa biji-bijian sekarang? 180 ditambah 125 dikurangi 148 180 ditambah 125 0 ditambah 5 sama dengan 5 8 ditambah 2 sama dengan 10 0 ditulis 1 disimpan 1 ditambah 1 ditambah 1 1 ditambah 1 sama dengan 3 Hasilnya adalah 305 305 dikurangi 148 5 tidak bisa dikurangi 8 Jadi harus pinjam 1 di depannya 15 dikurangi 8 sama dengan 7 10 sudah dipinjam 1 Sisa 9 9 dikurangi 4 sama dengan 5 3 sudah dipinjam 1 Sisa 2 2 dikurangi 1 sama dengan 1 Hasilnya adalah 157 Jadi Sisa biji-bijian sekarang adalah 157 putir 4 Ibu membuat 115 kue Kue tersebut diberikan kepada bibi sebanyak 75 buah Ibu mendapat kiriman kue dari tetangga sebanyak 50 buah Berapa banyak kue ibu sekarang? 115 dikurangi 75 Ditambah 50 115 dikurangi 75 Karena kuenya diberikan kepada bibi 5 dikurangi 5 sama dengan 0 1 tidak bisa dikurangi 7 Jadi pinjam 1 di depannya 11 dikurangi 7 sama dengan 4 1 sudah dipinjam Berarti sisanya adalah 0 0 di depan tidak perlu kita tulis ya Jadi hasilnya adalah 40 Nah sekarang kita jumlahkan Karena ibu mendapat kiriman kue 40 ditambah 50 0 ditambah 0 sama dengan 0 4 ditambah 5 sama dengan 9 Jadi banyak kue ibu sekarang adalah 90 buah 5 Jumlah penduduk dewasa di lingkungan rumah Udin Ada 229 orang Jumlah anak-anak lebih sedikit 72 orang Berapa jumlah penduduk dewasa dan anak-anak? Nah kita cari dulu jumlah anak-anaknya 229 dikurangi 72 Karena lebih sedikit ya 9 dikurangi 2 sama dengan 7 2 tidak bisa dikurangi 7 Jadi pinjam depannya 1 12 dikurangi 7 sama dengan 5 2 sudah dipinjam 1 Sisa 1 1 turun ke bawah Jadi hasilnya adalah 157 Ini belum selesai ya Karena kita harus menjumlahkan dengan Jumlah penduduk dewasa 157 ditambah 229 7 ditambah 9 sama dengan 16 6 ditulis 1 disimpan 1 ditambah 5 ditambah 2 Sama dengan 8 1 ditambah 2 sama dengan 3 Hasilnya adalah 386 Jadi jumlah penduduk dewasa dan anak-anak adalah 386 orang Oke Sampai disini dulu video kali ini ya Sampai jumpa di video berikutnya Intro